Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rukun Islam ada lima Kita contohkan begini Islam dipegang erat dengan kelima-limanya Yang terakhir Mengerjakan ibadah haji boleh dilepas Karena ia tidak mampu Atau dia sudah tua Tidak sanggup mengerjakan perjalanannya Yang keempat boleh dilepas Yaitu mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan Dalam keadaan sakit Dia sudah tua Anak-anak atau perempuan melahirkan Hamil Dia tidak boleh Dia boleh tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan Yang ketiga ini Boleh juga dilepas Yaitu mengeluarkan zakat Dia kurang mampu Malahan Kalau dia baik Dia soleh Insyaallah ada rezekinya Dia malah mendapatkan zakat Tapi kalau yang ini dilepas Yang ini dilepas Yang ini syahadat Yang ini sholat Apabila dilepas Maka terjatuhlah Maka yang kedua ini Adalah patokan dasar Seorang untuk menjadi umat Islam yang soleh Kemudian Apabila seorang mengerjakan sahadat Dia mengerjakan haji Tapi dia tidak sholat Tidak bisa Dia haji Dia sahadat Tapi tidak sholat Tidak bisa Bagaimana kalau dia Sholat Dia membayar zakat Tapi dia mengucapkan sahadat Tidak bisa Maka patokan dasar Maka patokan dasar adalah Syahadat Dan sholat Adalah patokan dasar Paling utama Kepada seorang muslim Hubungan kepada manusia Siapapun orangnya Apapun agamanya Apapun sukunya Harus kita sayangi Dan kita kasih Selama ia berbuat kebaikan Hubungan kepada Allah Harus kuat Dengan Ucapkan syahadat Dan sholat Tapi kalau kelima-limanya ini Bisa dipegang erat Insyaallah Menjadi sempurnalah Islamnya Nilai topik wahlidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh